Ya, mulai hari ini ada 16 ruas tambahan Jalan Ibu Kota yang mulai diterapkan perluasan sistem ganjil genap. Dari sebelumnya 9 ruas, kini menjadi total 25 ruas. Untuk informasi selengkapnya, bagaimana pantauan dilapakan sudah ada Rekan Isvan Harun dari Jalan Tomang Raya Jakarta Barat. Isvan, bagaimana kondisi lalu lintas di hari pertama perluasan ganjil genap? Ya, Wahyu dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami sejak pukul 6 pagi tadi hingga pukul 7 pagi saat saya melaporkan saat ini, pantauan arus lalu lintas di ruas jalan yang diberlakukan tambahan sistem ganjil genap ini terpantau cenderung ramai lancar. Para pengendara yang melintasi ruas jalan khususnya sekitar Tomang Raya ini dapat memacu kendaraannya sekitar 40 sampai 60 km per jamnya. Tentunya ini sedikit berbeda jika kita bandingkan pada hari-hari biasanya sebelum sistem ganjil genap diberlakukan di 16 ruas jalan tersebut, khususnya di Jalan Tomang Raya ini. Mengingat Tomang Raya ini merupakan gerbang bagi para pengendara yang berencana menuju pusat kota Jakarta dari arah barat Jakarta seperti wilayah Tangerang maupun juga wilayah Jakarta Barat. Sehingga kerap kali terjadi kepadatan di sekitar Tomang Raya khususnya di dekat eksit tol Tomang tersebut. Dan dapat kami informasikan juga ini terjadi berdasarkan pantauan kami terjadi sedikit peningkatan jika dibandingkan pada sekitar pukul 6 pagi tadi jumlah kendaraan sejak pukul 6 hingga pukul 7 pagi ini mengalami jumlah peningkatan sekitar 20 sampai 30 persen. Ini mengingat hari pertama masuk kerja pada berdekatan dengan jam kerja. Dan selain itu juga dapat kami informasikan di sekitar Tomang Raya ini juga telah mulai diberlakukan kontraflow bagi para pengendara yang telah eksit ruas tol Jakarta-Tangerang untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di sekitar Tomang Raya ini. Wahyu. Ya, Isvan bagaimana dengan pengendara yang masuk ke kawasan Tomang Raya ini? Apakah masih ada yang belum mengetahui adanya perluasan ganjil genap ini sehingga terkena penindakan oleh petugas? Ya, Wahyu. Terkait dengan hal itu, kami tadi berdasarkan pantauan sejak pukul 6 hingga saat ini kami melihat belum ada penindakan dari maupun kepolisian maupun juga dinas terkait dalam hal sistem ganjil genap ini. Namun kami hanya melihat sejumlah petugas dari kepolisian yang mengurai kemacetan dengan berjaga-jaga di sejumlah titik simpul kepadatan di sekitar Tomang Raya ini. Dan dapat kami informasikan juga setidaknya meskipun 25 ruas jalan ibu kota akan diperlakukan sistem ganjil genap, ini terdapat 13 jenis kendaraan yang tidak akan mengikuti sistem ganjil genap ini. Seperti diantaranya ialah mobil dinas kepresidenan maupun juga wakil kepresidenan, ada pula mobil ketua DMPR, mobil ketua MPR, serta mobil ketua DPD, serta mobil dinas aparat kepolisian dan juga tenis, serta ada mobil ambulan, pemadam kebakaran, dan juga mobil pengangkut BBM. Sementara bagi Anda yang berencana beraktifitas pada pagi hari ini menggunakan taksi online, terpaksa tetap harus mengikuti sistem ganjil genap karena taksi online tidak dimuat dalam peraturan gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019. Dan nantinya jika Anda para pengendara terbukti melanggar sistem ganjil genap ini, Anda akan dikenakan sanksi tilang hingga mencapai 500 ribu rupiah. Wahyu. Baik, Isvan Harun melaporkan langsung dari kawasan Tomang Raya, Jakarta.